assalamualaikum kali ini butitin akan memasak nasi goreng spesial sebelumnya jangan lupa ya klik tombol subscribe dibawah untuk melihat semua resep masakan ala butitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya satu piring nasi putih udang yang sudah dibersihkan secukupnya ayam suwir secukupnya tiga siung bang merah dua siung bang putih tiga buah cabe satu buah tomat bumbu penyedap satu butir telur saus garam minyak goreng satu buah timun satu iris nanas buat lalapan cara masaknya kita siapkan bumbu-bumbu tadi yaitu bang merah bang putih cabai ke dalam cabai nih kita tambahkan garam secukupnya kemudian kita ulek bu ya nih kalau di blender ini sedikit bumbunya bisa lengket di blender semua dan rasanya mungkin lebih mantap kalau di ulek bu ya nih tradisional bu caranya kita ulek hingga halus bahan-bahannya nih kita ulek terus bu ya bumbu-bumbunya kita ulek memang agak lama bu ya untuk lembutnya tidak seperti kalau memakai blender ini pakai cara biasa tradisional tak ulek terus nah setelah bumbu halus begini kemudian kita tambahkan tomat tapi kita potong-potong dulu agar menguletnya tidak terlalu lama bu ya lembutnya nih kita potong-potong dulu tomatnya yang satu buah tadi kita ulek lagi untuk mencampur tadi bahan-bahan yang pertama yaitu cabai bang merah bang putih nah ini kita ulek terus supaya bumbunya tercampur dan halus kita ulek terus bu ya agar lembut memang agak lama bu ya tomat itu hancurnya kulitnya memang agak keras nih kita ulek bu ya kita ulek sampai lembut nah ini sudah lembut kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng telur telurnya ini sesuai selera bu ya bisa mata sapi bisa juga dikocok jadi menurut selera ibu-ibu ini kita masak sampai matang ya bu ya setelah telur masak kemudian kita angkat di tempat piring yang sudah kita siapkan bu ya selanjutnya kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi yaitu bang merah bang putih cabai dan tomat ini kita aduk-aduk bu ya supaya tidak lengket kita aduk ini bumbu-bumbu tadi itu kemudian kita tambahkan saus nah kita aduk kembali supaya tercampur antara saus dan bumbu-bumbunya kita aduk ya kita aduk kita aduk supaya tidak lengket di wajan selanjutnya kita masukkan suiran ayam kita aduk juga dan ini udang yang sudah kita bersihkan dari kulitnya kita masukkan juga dan kita aduk-aduk supaya tercampur bahan dan bumbu-bumbunya kemudian kita diamkan sebentar agar udang dan ayam matang setelah udang matang kita aduk-aduk kembali supaya tidak gosong ini kita aduk-aduk sebelum kita masukkan nasi kita masukkan bumbu penyedap rasanya secukupnya bu ya penyedap rasanya secukupnya kita aduk kembali supaya merata bumbunya dan kemudian kita masukkan nasi putih yang satu piring tadi ini kita masukkan kemudian kita aduk kembali supaya tercampur bahan-bahan bumbu-bumbu dan nasinya kita aduk terus bu ya supaya tidak gosong ini kita aduk bumbunya nasinya semua bahannya jadi satu sampai seperti ini bu ya masaknya warnanya juga sampai seperti ini nah ini sudah tercampur rata bumbu-bumbunya kemudian kita angkat di piring saji yang sudah kita siapkan selanjutnya kita hidangkan bersama dengan telur nanas timun dan buah tomat nah inilah resep nasi goreng spesial ala Butitin jangan lupa ya klik tombol subscribe di bawah dan tonton video lainnya dari channel Dapur Butitin silahkan mencoba terima kasih nyam hmm ya